Anak kecil juga tahu kalau merkuri itu sangat berbahaya, tapi tidak selalu demikian. Hingga pertengahan abad lalu, orang menggunakan merkuri sebagai obat untuk berbagai penyakit. Untungnya, hari-hari itu telah berlalu, dan hari ini Anda harus sangat berhati-hati saat berurusan dengan logam ini. Apa yang terjadi jika setetes merkuri mengenai kulit Anda? Tapi ada sesuatu yang lebih buruk. Bagaimana kalau Anda tercelup ke dalam kolam merkuri? Dalam video ini, Anda akan mempelajari betapa berbahayanya merkuri. Saya akan berbicara tentang efeknya yang mengerikan pada tubuh manusia. Mari kita membanjiri danau dengan sejumlah besar logam ini dan menempatkan perenang khayalan di sana. Ingin tahu apakah mereka bisa bertahan dan apa yang sebenarnya akan terjadi pada mereka? Mari kita mulai percobaan. Tapi jangan pernah berpikir untuk melakukan hal seperti ini di rumah. Ini mengancam nyawa. Jika Anda pernah memecahkan termometer merkuri, Anda pasti pernah melihat bola perak mengkilap. Tentu, merkuri diekstraksi dalam bentuk yang sama sekali berbeda. Seperti logam lainnya, ia diekstraksi dari biji, kebanyakan dari sinebar. Secara umum, kandungan merkuri di kerak bumi dapat diabaikan. Hanya 1 per 100 gram atau 2 ribu ons per ton. Inilah mengapa merkuri merupakan unsur yang sangat langka. Kondensat terbentuk dari uapnya yang ketika didinginkan akan terkumpul sebagai cairan. Kemudian merkuri dikemas dalam besi tulang atau termos baja. Masing-masing beratnya 34,5 kg atau 76 pond. Dalam bentuk ini, ia dipasok ke perusahaan industri. Tapi cukup berteori, mari kita lanjutkan untuk berlatih dan mengisi seluruh danau dengan unsur merkuri. Tolong jangan bercanda, biarlah itu menjadi danau seukuran kolam renang olimpiade. Jangan tanya berapa banyak merkuri yang kita butuhkan. Mengingat logam ini lebih dari 13,5 kali lebih padat daripada air. Kita membutuhkan banyak, sedikit kurang dari 1 juta termos tepatnya. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan demi eksperimen abad ini? Nah, danau itu dipenuhi sinar matahari, mendidih seperti perak. Saya harus segera mengatakan lebih baik tidak melompat dari bukit. Melompat dari ketinggian ke dalam tangki merkuri akan lebih buruk daripada jatuh ke lantai beton. Jika Anda melompat dari pantai, itu juga tidak menyenangkan. Minimal Anda akan mendapatkan beberapa memar. Merkuri sangat padat, sehingga Anda bahkan tidak bisa tenggelam di dalamnya beberapa sentimeter atau inci. Tapi Anda mungkin bisa berdiri di atas danau merkuri. Lebih baik mengasah keterampilan keseimbangan Anda dengan sempurna sebelumnya. Karena hanya berdiri di atas merkuri tidak akan mudah. Belum lagi mengambil langkah. Untuk keluar sendiri juga akan menjadi masalah. Akan lebih baik jika Anda mengikat tali ke pohon sebelum percobaan untuk menarik diri Anda ke darat. Ngomong-ngomong nih, merkuri memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Oleh karena itu, tidak akan menempel di tubuh Anda. Tapi bagaimanapun, keracunan dari uap tidak bisa dihindari. Meskipun danau berada di udara terbuka dan waktu pemaparannya tidak akan melebihi satu menit. Faktanya adalah bahwa merkuri memiliki sifat dari neurotoksin. Artinya, bahkan dosis kecil logam ini dapat menyebabkan bahaya besar bagi kesehatan manusia. Coba pikirkan tentang tindakan serius apa yang diambil saat memecahkan termometer di rumah. Tapi itu mengandung kurang dari 1 gram atau 3 per 100 ons merkuri. Selain itu, jumlah yang persis sama sudah cukup untuk meracuni semua ikan di kolam dengan luas sekitar 80 ribu meter persegi atau 870 ribu kaki persegi. Dan sekarang kembali ke danau merkuri kita dan membayangkan efek racun ketika masuk ke dalamnya. Seperti yang saya katakan, Anda tidak akan bisa berenang. Saya tidak menyarankan berlutut untuk melihat lebih dekat pada logam yang menakjubkan. Lebih baik berbaring telentang dan melihat ke langit. Masih tidak mungkin untuk bersembunyi dari asap berbahaya. Tetapi setidaknya, ini akan lebih sedikit menembus kesaluran pernafasan Anda. Ingatkah Anda bahwa jumlah yang sangat kecil sudah cukup untuk menyebabkan keracunan akut? Misalnya, hanya setetes yang jauh lebih kecil dari kacang polong, zat di danau kita jutaan kali lebih berbahaya. Tetapi juga sangat penting berapa lama perenang berada di kolam merkuri. Tidak ada hal serius yang akan terjadi dalam 1 menit begitu lama tentunya jika mereka tidak akan sering bernafas. Secara umum, sangat ideal jika perenang menahan nafas untuk beberapa saat. Sedangkan untuk kontak dengan kulit akibatnya tidak bisa dihindari. Tidak ada yang fatal, tetapi Anda harus bersiap untuk ruam, gatal, perubahan kepekaan, dan rambut rontok. Bagaimanapun, danau merkuri jauh lebih berbahaya daripada kelihatannya. Ini akan mulai membunuh seseorang begitu mereka mendekatinya. Bagaimanapun, logam itu sendiri tidak seberbahaya uapnya. Mungkin sebaiknya Anda menunggu sampai merkuri menguap dan kemudian Anda dapat berenang di sisa-sisa. Saya harus segera mengatakan, idenya bukanlah yang terbaik. Fisikawan memperkirakan bahwa bola merkuri berukuran 3 mm atau 12 100 inci membutuhkan waktu 3 tahun untuk menguap. Sekarang, bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguapkan seluruh danau merkuri. Karenanya sepanjang waktu saat berenang mendekati tempat berbahaya ini, mereka akan menghirup uap logam berbahaya. Masalahnya juga, uapnya tidak berbau atau berwarna. Mungkin tepat di pantai, seseorang akan memiliki penglihatan ganda dan mulai mengalami masalah dengan pendengaran dan gerakan. Kaki mereka akan menjadi kapas. Rasa logam akan muncul di mulut. Mual dan sakit kepala akan dimulai. Bahkan dapat meningkatkan suhu tubuh, jantung akan berdetak lebih cepat seperti saat berlari. Maka lebih baik untuk tidak menguji diri Anda sendiri untuk unjuk kekuatan. Tetapi segera hubungi 911 dan cobalah untuk menjauh atau merangkak menjauh dari danau pembunuh. Kejut dan hilangnya kesadaran bisa terjadi kapan saja. Tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Keracunan uap merkuri berbahaya. Dengan gejalanya yang terus berkembang, ia akan memanifestasikan dirinya dalam satu hari setelah diekspos. Anda hanya dapat memasuki danau jika Anda berkendara dengan mobil yang tertutup rapat langsung ke pantai. Kemudian tarik nafas dalam-dalam di dalam mobil dan jalan. Beberapa bidikan yang tak terlupakan dan segera setelahnya Anda harus berlari kembali ke mobil. Dalam kasus ini ada kemungkinan untuk lolos dengan keracunan ringan dan dermatitis. Lebih baik lagi jika Anda memiliki masker gas dan pakaian pelindung di mobil Anda. Hal utama adalah jangan membawa barang pelindung ini pulang setelah menyelam. Ada kemungkinan besar bahwa Anda bahkan tidak akan mencapai rumah Anda setelah menghirup merkuri yang mengendap di atasnya. Hal yang paling menarik adalah jika Anda tiba-tiba menelan sedikit merkuri saat berada di danau. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi, ini akan transit melalui saluran pencernaan Anda dan keluar secara alami. Lebih baik tidak melakukannya meskipun dalam jumlah kecil. Dosis 2,5 gram atau 800 ons merkuri umumnya berakibat fatal. Artinya, jika Anda menghirup terlalu banyak merkuri melalui sejenis inhaler di ruang tertutup yang kecil, dokter tidak akan dapat membantu. Sekarang, apakah Anda mengerti betapa berbahayanya logam ini? Sambil lalu, ide perendaman dalam merkuri sama sekali bukan hal baru. Lihat saja foto yang diambil pada tahun 1972 ini. Di atasnya, seorang penambang pemberani duduk di bulk dari logam beracun. Saya harap ini hanya demi foto dan untuk beberapa detik. Di zaman kuno, orang umumnya menganggap merkuri sebagai ramuan keabadian. Itu sebabnya, Kaisar meminum tablet merkuri dan mandi merkuri. Apa hasil setelah prosedur seperti itu? Saya rasa Anda bisa menebaknya. Tapi merkuri, sejujurnya, hanyalah logam yang tidak berbahaya dibandingkan senyawanya. Di kota Minamata, Jepang, ribuan orang telah diracuni oleh senyawa merkuri berbahaya. Metal merkuri, itu muncul karena mikroorganisme yang hidup di air. Dengan menggunakan unsur merkuri, mereka mengubahnya menjadi racun saraf yang berbahaya. Dan beberapa tetes dimetal merkuri yang tumpah merenggut nyawa Profesor Kimia, Karen Weatherhunt. Zat itu bahkan tidak mengenai kulit yang terbuka, tetapi pada sarung tangan. Tapi itu cukup untuk memberikan dosis yang mematikan. Sekarang seluruh dunia dengan cermat memantau pelepasan merkuri ke lingkungan. Ini semakin jarang digunakan dalam pembuatan produk untuk orang-orang. Sejauh ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya meninggalkannya. Tetapi, ini hanya masalah waktu. Untuk melindungi diri Anda dari asap berbahaya, Anda dapat mengganti termometer merkuri dengan yang listrik atau infra merah. Saat membeli ikan, usahakan untuk tidak makan terlalu banyak ikan todak, hiu, tuna, dan makerel. Dan untuk semua percobaan dengan merkuri, ada channel Riddle. Tulis di komentar masalah apa yang perlu kita bahas untuk pengujian berikutnya. Silakan Anda like dan subscribe. Sampai jumpa di rilis berikutnya.